Halo co-friends, disini kita punya satu soal fisika yang membahas mengenai medan magnetik atau gaya Lorentz. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sebuah proton bergerak dari titik A dengan kecepatan V memasuki medan magnetik homogen B secara tegak lurus. Salah satu lintasan yang mungkin dilalui oleh proton adalah, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita harus mengetahui kaedah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz, kemudian medan magnetik, dan juga arus listrik. Atau disini bisa diganti dengan arah proton. Kemudian, apabila kita melihat pada soal, maka disini adalah arah dari medan magnetik, yaitu mengarah masuk ke dalam bidang kertas atau menjauhi pengamat. Kemudian disini adalah arah dari kecepatan proton, yaitu dari bawah ke atas. Dan seperti yang kita ketahui, apabila ada arus, ataupun ada sebuah partikel bermuatan yang masuk ke dalam medan magnetik, maka partikel atau arus tersebut akan memiliki atau mengalami yang namanya gaya Lorentz. Dan dengan kaedah tangan kanan, kita tentunya bisa menentukan kemana arah dari gaya Lorentz tersebut. Yaitu seperti pada grafik disini. Dimana, seperti yang kita ketahui, sebelumnya bahwa B adalah masuk ke dalam atau menjauhi pengamat, kemudian adalah arah proton yang naik dari bawah ke atas, sehingga didapatkan gaya Lorentz atau gaya magnetik ke arah kiri. Sehingga dengan demikian, apabila kita memiliki sebuah proton disini, maka proton tersebut akan memiliki gaya yang arahnya ke kiri. Sehingga, lintasan yang mungkin terjadi adalah lintasan yang pertama, dimana gerak proton akan mengikuti lintasan yang pertama, atau lebih mengarah ke kiri. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.